Hari Rabu saya kan kontrol ke dokter untuk buka perban dan juga kita bisa baca bersama hasil PA tersebut dan syukur puji Tuhan Alhamdulillah hasil PA saya tumor saya jinnak gitu. Jadi ya itu sih kenapa saya benar-benar rekomen teman-teman cek early detection jadi supaya supaya kita bisa langsung bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Salah satu penyebabnya mungkin faktor makanan, pola hidup sehat atau apa yang menjadi penyebabnya? Oke jadi kalau setiap perempuan itu nah justru kemarin saya baru tahu dari dokter ongkos saya rahim itu adalah rumahnya yang which is itu bisa menyebabkan adanya tumor atau kista gitu kan. Itu udah pasti ada di setiap perempuan kita kan punya rahim semua perempuan nah itu memang kemungkinan untuk muncul ada. Nah cuman yang menyebabkan dia muncul masih belum ketahuan nih kenapa gitu karena saya selalu berusaha untuk hidup sehat, makan juga sehat, tidur teratur, tidak merokok, minum juga cuman paling wine gitu kan itu juga gak sampai satu botol gue minum gitu kan. Jadi ya masih susah juga untuk dibilang sebenarnya penyebab bisa muncul itu apa gitu tapi ya ya memang resiko tuh pasti ada gitu yang paling penting adalah kita harus kontrol. Dan dokter sendiri menyarankan apa ke depannya untuk lebih, Mbak Putri lebih perhatikan tentang kesehatan? Yang pasti karena kondisi saya sudah begini jadi otomatis saya apalagi kan ini kejadian masih baru banget ya jadi per tiga bulan saya harus kontrol gitu kan untuk kita melihat nah pokoknya rutin kontrol itu udah pasti banget gak boleh enggak gitu. Nah palingan ya hidup sehat, hidup sehat itu kalau bisa sih gak stress cuman susah juga ya kita kagak stress ya Bu Ayah mau banyak duit, mau duit dikit stress juga kita kan. Nah jadi ya kalau bisa gak stress gitu karena stress itu kan bagaimanapun juga bisa masuk ke psychological kita ke mental ya kalau udah kena mental udah udah untuk kita bisa kembali ke normal kan itu butuh effort yang tinggi gitu kan. Jadi ya hidup sehat kalau bisa gak stress terus istirahat cukup, makan sehat, gak ngerokok, minuman-minuman beralkohol ya ya dikurangi. Oh oh dikurangi gitu. Jadi gitu sekarang. Boleh ada efektor tentu mbak di badan kamu? Adanya? Efektor tentu mungkin musik, layangan atau gimana gitu. Oh kalau untuk sekarang setel operasi ya itu masih ada makanya tadi kayak pas ngomong sempet wing gitu. Karena ya itu masih belum 100% banget gitu. Cuman saya kasih teman-teman disini mau, saya terima kasih banget dengan teman-teman yang mau mendengarkan cerita karena buat saya dengan adanya teman-teman ini saya bisa menyampaikan untuk teman-teman yang di luar sana melalui kalian kalau, sorry. Kalau awareness untuk kita cek dan peduli dengan kesehatan itu penting banget. Setelah tahu kondisi dokter kalau ini tumor ini ginak, apa perasaanmu mbak? Ya senang ya, senang gitu. Karena kalau misalnya sampai tumor itu ganas ya otomatis kita harus ada tindakan selanjutnya yang I don't know, chemo atau apa. Karena kan itu namanya juga ganas dan kalau udah ganas ya yaudah ya saya nggak bisa ngomong sih kalau udah sampai ganas gimana. Tapi karena kemarin di bilang ginak, entah kenapa ya feeling gue tuh kayak oh ini baik-baik aja. Karena mungkin saya tuh tipe orang ya kita harus positif, positif, positif. Karena dengan kita berpikiran positif ya kalaupun misalnya sampai amit-amit ada sesuatu yang tidak mengenakan ya kita jadi jalan ini bisa lebih ringan. Depresi nggak sebenarnya? Depresi. Oh enggak sih, enggak. Karena ya itu kayak tadi saya cerita, saya tuh tipe orang misalnya kayak ada suatu masalah. Saya bukan tipe orang yang terlalu berlarut-larut untuk sedih kepikiran stress apalagi sampai depresi ya. Jadi kalau ada masalah, oke fine gue ada masalah ini. Jadi solusi pilihan apa nih yang gue punya di depan gue? Jadi mana yang terbaik yang bisa gue pilih? Oh ini yang terbaik, konsultasi dengan orang-orang yang paham dengan bidangnya. Oh oke menurut mereka yang terbaik itu, oke ayo kita jalanin. Jadi lebih cepat selesai lebih bagus gitu. Jadi yaudahlah jadi nggak usah kebanyakan kelamaan ada masalah. Putri, awalnya tahun berapa sih, bulan berapa mungkin ada gejala apa yang dirasakan sama Putri sendiri? Sebelum dinyatakan Anda itu sebagai adat tumor. Ya tadi kan yang udah dibilang Agustus 2003, pertanyaan lain jangan tolong minta diulang ya karena saya masih ha-ha. Mungkin semakin kesini aja mbak, semakin kesini after operasi juga ya, perubahannya sebaik apa sih yang dirasain sekarang? Oh belum tau mas, karena kan ini masih proses recovery, tapi yang pasti sih jadi lebih happy aja lah masalah kesehatan satu udah selesai gitu. Tapi tumor itu sempat mengganggu aktivitas dari Kaputri sendiri? Nah itu dia, nah ini nih pertanyaannya kalau perempuan pasti lebih paham ya. Karena pasti semua akan menanyakan, pas lagi ada tumor itu apa yang dirasa? Setiap bulan apakah rasa sakit atau mungkin bulanannya kita itu ada masalah gitu kan? Enggak, enggak ada sama sekali. Jadi setiap bulan tamu kita datang dengan rutin. Terus rasa sakit yang sampai berlebihan, yang kan ada perempuan yang kalau misalnya tiap bulanan tuh yang bisa sampai pingsan, bisa sampai minum painkiller, saya enggak gitu. Jadi memang bener-bener enggak merasakan apapun, ini semua ketahuan gara-gara yang medica check up gitu. Maksudnya. 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 Maksudnya.